Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakhiran cuaca di Indonesia yang berlaku selasa 9 Juli 2024. Bersama saya Raini Sindi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG pusat tekanan rendah berpotensi terbentuk di Laut Filipina yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Sulu hingga Laut Filipina, serta daerah konfluensi memanjang dari Laut Sulu hingga Laut Filipina dan di Filipina bagian barat. Sirkulasi siklonik berada di Maluku Utara yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Banda hingga Laut Maluku, dari Samudera Pasifik Utara Papua dan Papua hingga Laut Seram, serta daerah konfluensi memanjang dari Samudera Pasifik Timur Filipina hingga Maluku. Daerah konvergensi lain memanjang di Perairan Barat Bengkulu, di Sumatera Barat, di Aceh, dari Riau hingga Laut Natuna Utara, dari Kalimantan Tengah hingga Utara-Kalimantan Utara, dan dari Teluk Bone hingga Laut Sulawesi. Daerah konvergensi lain berada di Samudera Hindia Barat, Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar poset, tekanan rendah atau sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100 persen. Selanjutnya, untuk Perakiraan Tinggi Gelombang Laut di wilayah Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Terdapat potensi banjirop di pesisir Sumatera Barat, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Jakarta, dan pesisir Kalimantan Barat. Selanjutnya, kami sampaikan Perakiraan Cuaca untuk Kota-Kota Besar di wilayah Indonesia. Di awali dari Pulau Sumatera, diperakirakan berawan tebal untuk wilayah Banda Aceh, diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Medan, dan waspadai adanya potensi hujan petir untuk wilayah Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Padang. Masih dari Pulau Sumatera, diperakirakan berawan untuk wilayah Palenbang, diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, dan waspadai adanya potensi hujan petir untuk wilayah Bengkulu dan Jambi. Selanjutnya, untuk Pulau Jawa, diperakirakan cerah berawan untuk wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya, diperakirakan berawan untuk wilayah Bandung dan Yogyakarta, dan diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Serang. Selanjutnya, untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperakirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, diperakirakan berawan untuk wilayah Mataram dan Denpasar. Beralih ke Pulau Kalimantan, diperakirakan cerah berawan untuk wilayah Pontianak, diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Palangkaraya dan Banjarmasin, diperakirakan hujan sedang untuk wilayah Tanjung Selor, dan waspadai adanya potensi hujan petir untuk wilayah Samarinda. Untuk Pulau Sulawesi, diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Mamuju, Makassar, Palu, dan Kendari, diperakirakan hujan sedang untuk wilayah Manado, dan waspadai adanya potensi hujan petir untuk wilayah Gorontalo. Terakhir, untuk Timur Indonesia, diperakirakan berawan tebal untuk wilayah Jayapura, diperakirakan hujan ringan untuk wilayah Ambon dan Manukwari, dan diperakirakan hujan sedang untuk wilayah Ternate. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di wilayah masing-masing. Bagi Sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah Sobat masing-masing, Sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat Sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!